hai 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 teman-teman Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini saya akan akan share tentang bagaimana cara ampuh ini ampuh ya untuk mengatasi sound yang berbunyi keresak saya contohkan disini kalau di video ya kita lihat sama-sama kalau disini ada laptop saya laptop ya laptop yang buting sini agak sedikit beresik ada suara ayam juga ya maaf ya nah jadi perhatikan ada suara butingnya dulu nah ada suara keresaknya gitu ya kita coba putar sekali lagi jadi pada saat buting dia itu ada suara keresak ya ya toneng-toneng keret gitu nah oke suaranya jadi seperti itu ya eh oke teman-teman jadi kita akan coba mengatasi masalah ini jadi sebenarnya kalau dibahas ini panjang ya sebenarnya udah saya tulis di blog saya di root93.co.id untuk bagaimana cara ampuh mengatasi sound ataupun speaker laptop yang berbunyi keresak ya gitu ya baik pada saat dinyalakan buting ataupun saat menonton menggunakan untuk multimedia menonton video atau mendengarkan musik untuk mendengar musik sih dia itu keresaknya kadang-kadang gitu ya terutama ketika volumenya agak tinggi kadang keresaknya suara keresak atau suara ya itunya agak terdengar gitu nah jadi teman-teman kalau misalnya rusak secara ini ya secara kita kategorikan ada bisa rusak secara memang hardwarenya atau bisa saja karena ada kesalahan di software atau drivernya ya bisa saja karena kan kita nggak bisa mendiagnose secara langsung gitu jadi kita harus cek dulu kita pastikan dulu Nah kalau misalnya rusak secara hardwarenya gitu ya eh ya udahlah kita kita harus ganti atau ya atau mungkin kalau misalnya memang dimungkinkan untuk diperbaiki ya kita perbaiki tapi ini ini teknis lagi kalau misalnya rusaknya secara hardware jadi di sini saya akan bahasnya mungkin untuk lebih ke penanganan ataupun solusi bagaimana untuk apa ya untuk Hai untuk mengatasi masalah ini gitu ya jadi kalau misalnya nantinya rusaknya secara hardware ya mungkin harus di servis gitu ya teman-teman Nah kalau di laptop ataupun notebook biasanya speaker ini ada di sisi kanan dan sisi kiri gitu ada lap dan rai gitu Nah kita disini pastikan dulu bahwa si apa soft si si ini yang mana bagian son mana yang yang keresaknya gitu ya Nah caranya teman-teman bisa di tax bar disini contohnya klik kanan edit akbar atau di toolbar ya di sini klik kanan kemudian klik sound nah nanti kita atur speak speakernya ya live ragnya kita klik playback di sini kemudian pilih speakernya kemudian klik properties selanjutnya di speaker properties temen-temen bisa atur levelnya di sini balance nah misalnya kalau eh apa namanya oke di sini kita coba kalau ininya volume kontornya kontrolnya ya di sini misalnya eh eh seperti ini atau seperti ini temen-temen nanti bisa diatur ya volume kontrolnya ya di sini oke Hai nah jadi eh nanti live right dari speakernya itu harus diatur dulu gitu ya nanti kita diagnosa misalnya kalau misalnya di sebelah kanan yang rusaknya maka nanti di balancenya kalian eh ini di nolkan untuk ride nya jadi nanti yang muncul suaranya itu sebelah kiri nah ini sebenarnya bukan ke memperbaiki atau mengatasi masalahnya tapi ini kalau misalnya hardwarenya memang rusak nah ini bisa jadi solusi karena nanti kita hanya menggunakan bagian speaker atau sound dari sebelah kiri atau misalnya diri yang rusaknya sebelah kiri maka kita hanya gunakan yang sebelah kanan ya nanti di speaker properties laptop kalian bisa diatur untuk balancenya di speaker propertiesnya gitu ya Nah ini bisa jadi solusi Oh oke ada beberapa cara yang ini cara pertama kemudian cara yang kedua itu Oh ini agak teknis ya saya tidak bisa ininya ya karena harus dibahas lagi kalian harus bisa buka laptopnya terus dibersihin gitu nah cara kedua sebenarnya ini saya agak yakin gitu ya kalian bisa bisa menggunakan eh apa namanya reset cemos atau reset ini ya reset bios cemosnya gitu nah ini reset ini setahu saya gitu ini untuk mengembalikan pengaturan awal ke awal dari perangkat kerasnya gitu ya barangkali memang ada kesalahan ataupun ada apa gitu biasanya kadang kalau kita reset jumper contohnya dalam kasus ketika ini ya saya pernah gitu itu bisa bikin laptopnya jadi baik lagi jadi bagus lagi gitu ya kemudian bisa dengan cara membersihkan speaker-speakernya atau meniupnya barangkali ada debu atau apa mungkin bisa dibersihkan itu cara kedua nah kemudian dalam contoh kasus ini dalam contoh kasus saya yang tadi yang ada laptop itu ketika live fragnya ini yang 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 bermasalah itu speaker sebelah kanan ya di video tadi sebelah kanan setelah saya coba karena ketika saya kecilkan sebelah kanannya itu dia enggak terdengar suara kresek pada saat digunakan untuk multimedia nah sedangkan tapi ini enggak 100% berhasil ya di cara pertama ini yang pakai speaker properties karena pada saat si laptop dinyalakan kembali itu suara ininya apa namanya suara kresek pada saat dinyalakan itu muncul lagi karena ini saya kurang paham gitu apa masalahnya gitu nah berarti ini cara yang pertama dalam contoh kasus saya ini enggak berhasil gitu mengatur speaker propertiesnya gitu jadi suara kreseknya itu tetap muncul kecuali pada saat di dalam window nya gitu tapi pada saat bootingnya tetap aja dua speaker ini jalan gitu ini kan cuma untuk antar muka untuk pada saat setahu saya ya pada saat di on active window gitu ya nah cara kedua juga tidak berhasil saya coba reset jumper kemudian bersihkan juga tidak berhasil nah cara yang ketiga adalah kita menonaktifkan drivernya ya menonaktifkan drivernya atau melakukan mute mute si 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 ininya ya saya coba melakukan mute cara mutenya klik soundnya kemudian mudah banget ya kemudian seperti ini atau bisa dengan cara seperti berikutnya nah oke nah jadi caranya seperti ini jadi di laptop saya ini ada antar muka buat untuk tombolnya kita tinggal klik saja eh si tombol soundnya klik kemudian nanti akan sampai si tombol soundnya warna merah nah itu akan melakukan mute kemudian kita tunggu beberapa menit setelah di mute menu restart lagi komputer laptopnya restart kembali kemudian nanti booting kemudian kita un-mute ya un-mute kita nyalakan kembali soundnya dan tes dan ternyata dalam kasus saya ketika di mute motionnya beberapa menit kemudian di restart ini berhasil ya ini berhasil kita coba tes disini dan ternyata ini bisa lihat bahwa pada saat booting si laptop kembali normal ya bisa dilihat teman-teman kembali normal si laptopnya oke pada saat booting dengarkan suaranya tidak ada lagi suara keresat nah oke selanjutnya kalau misalnya ini nggak berhasil juga ini kita mute jadi cara di dalam kasus saya ini saya tinggal mute dulu soundnya mute dulu seperti ini kemudian saya aktifkan lagi ya setelah berapa menit saya aktifkan lagi kita restart komputernya dan ini berhasil gitu ya walaupun saya juga bingung kenapa bisa seperti ini nah cara kedua kalau misalnya nggak berhasil ini saya nggak tahu apakah nantinya di teman-teman di kasus teman-teman berhasil atau enggak teman-teman bisa masuk ke device device manager ya di komputer device manager kemudian bisa melakukan disable di sound masing-masing ya disable di revolutionnya kemudian nanti di disable kemudian disable yang ada sound yang tersedia disini kemudian setelah beberapa menit nanti enak lagi nah kemungkinan ya kemungkinan ya saya kurang tahu pasti ya kenapa bisa seperti ini mungkin kesalahan driver atau kesalahan dari soundnya gitu karena dalam contoh kasus saya ini terjadi masalah ini terjadi ketika laptop ini digunakan diporsir gitu mungkin panas dan dia jadi malfunction gitu dan ini jadinya seperti ini jadi dalam kasus saya saya tinggal mute saja soundnya kemudian nyalakan kembali ya mungkin kalau misalnya teman-teman berpikir mungkin pada saat tadi ya bisa dilihat bahwa wah ini kayaknya rusak hardwarenya tapi ternyata tidak gitu ya jadi sebelum melakukan diagnosa bahwa ini rusak hardwarenya kita harus memastikan bahwa memang software atau drivernya tidak bermasalah karena dalam kasus saya ternyata ini soundnya tidak rusak tapi ini kayaknya mungkin dari segi softwarenya gitu ya Nah oke teman-teman jadi seperti itu solusinya ya dan tidak terlalu apa ya tidak terlalu rumit karena disini saya cuma mendiagnosa dari sisi softwarenya kalau misalnya cara-cara dari ketiga cara yang saya keempat cara yang saya jelaskan tadi ya yang pertama itu melakukan balance soundnya tidak berhasil kemudian tadi apa apa ya tadi yang kedua yang kedua kita menonaktif membersihkan jumper reset jumper dan membersihkan soundnya tidak berhasil kemudian menonaktif melakukan mute juga tidak berhasil dan menonaktifant driver juga tidak berhasil maka teman-teman bisa ke service center terdekat ya jadi mungkin ada ada mungkin apa konslet atau apa ya gitu jadi bisa diperiksa tapi dalam contoh kasus saya ini saya cuma melakukan mute sementara soundnya dan ini berhasil gitu oke teman-teman jadi seperti itu ya untuk solusi cara ampuh mengatasi sound yang berbunyi keresak gitu ya oke terima kasih saya Ahmad Ziani jangan lupa juga kunjungi root93.co.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh